Sejumlah pihak menegaskan, MK tidak berwenang untuk menentukan sistem pemilu yang open legal policy atau sepenuhnya merupakan pilihan terbuka di tangan pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Lalu bagaimana MK akan bersikap di tengah pertaruhan kreditabilitas atas uji materi sistem pemilu ini? Kita membahasnya bersama pakar Hukum Tata Negara, Zena Aifin Mokhtar, dan juga Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Saya akan ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Titi. Mbak Titi, mengubah sistem pemilu saat ini dirasa bisa mengganggu kualitas dan juga kadar kompetensi partai politik dan juga para caleg. Karena bisa berubah saat tahapan tengah berjalan. Apa tanggapan Anda dan seperti apa dampaknya? Ya, saya kira pertimbangannya ada tiga ya Mbak. Yang pertama adalah pertimbangan konstitusional. Seperti tadi sudah banyak diulas di dalam paparan segmen sebelumnya. Dimana misalnya Prof. Deni Indrayana menyebutkan konstitusi kita tidak mengatur secara spesifik apa sistem pemilu untuk pemilu DPR dan DPRD. Ini sangat berbeda dengan sistem pemilu presiden dan wakil presiden yang di dalam pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 itu sangat terang-benerang disebutkan kita menganut sistem pemilu dua putaran atau majority run off. Sementara kalau kita baca pasal 22E yang mengatur khusus tentang pemilihan umum tidak sama sekali disebutkan tentang pilihan sistem pemilu. Hanya menyebutkan di pasal 22E ayat 3 bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Nah kalau kita tahu baik proporsional terbuka ataupun tertutup yang namanya sistem proporsional, pasti orientasinya itu adalah peserta pemilunya partai politik. Ini agak berbeda dengan sistem pluralitas mayoritas yang orientasi peserta pemilunya adalah perseorangan. Itu yang pertama. Jadi dari aspek konstitusional, memang konstitusi tidak mengatur sesuatu yang terbuka atau eksplisit tentang sistem pemilu. Dan kalau kita lihat risalah pembahasan perubahan undang-undang dasar oleh PAH Badan Pekerja MPR pada waktu itu ya, Panitia Ad-Hoc. Dan kita baca tidak ada satupun yang menyepakati satu kebulatan pilihan sistem. Jadi di dalam rapat Panitia Ad-Hoc Badan Pekerja MPR itu dibahas beberapa pilihan. Sampai akhirnya teraktualisasi di dalam pasal 22E undang-undang dasar kita saat ini. Jadi tidak menyebut pilihan sistem. Makanya tadi pilihannya adalah ini merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk memutuskan pilihan sistem mana yang cocok bagi Indonesia. Tapi apakah Mahkamah Konstitusi tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak juga. Mahkamah Konstitusi punya ruang. Punya ruangnya apa? Memberikan rambu-rambu di dalam melakukan pilihan sistem pemilu. Apa rambunya? Yang pertama, di dalam memilih sistem pemilu, prosesnya tentu harus terbuka, transparan, akuntabel, demokratis dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jadi bukan berarti kalau itu punya ranahnya pembentuk undang-undang, lalu kemudian pembentuk undang-undang menutup diri dari keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk pemilih tentunya sebagai stakeholder utama pemilu. Yang kedua, pilihan atau sistem pemilu itu harus memperkuat kedaulatan rakyat, memperkuat otoritas pemilih, dan juga anggota partai sebagai pemilik kedaulatan partai. Kedaulatan partai itu berada di tangan anggota tentu saja. Nah yang ketiga, bagaimana bisa memastikan bahwa implikasi dari sebuah pilihan sistem itu secara teknis disimulasikan dengan baik dan komprehensif. Jadi rambu-rambu itu yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pada memilih apakah tertutup atau terbuka. Nah karena itu akan membatasi gerak kita terkait dengan modifikasi progresifitas pengaturan ke depan. Kedua dari sisi praktikal, bagaimana implementasi tahapan teknis pemilu 2024. Jadi tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan, ini memang sudah didesain dalam kerangka sistem pemilu proporsional terbuka. Dimulai dari dengan misalnya pemberlakuan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, yang merupakan bagian dari kompromi pembentuk undang-undang dengan sistem proporsional terbuka. Belum lagi mekanisme pencalonan, penegakan hukum, termasuk juga misalnya pengumuman hasil, itu konstruksinya memang dalam konstruksi sistem pemilu proporsional terbuka. Apun pemohon meminta sembilan norma dibatalkan, tetapi itu tidak kemudian secara keseluruhan mampu mengoperasionalisasi konsekuensi dari perubahan pilihan sistem. Jadi tidak bisa berjadar hanya pada sembilan norma tersebut. Kira-kira begitu Mbak Api, hal kurang lebihnya. Baik, Mbak Titi juga bergabung bersama kita, Ahli Hukum Tata Negara, Zainal Aifin Mohtar. Mas Uceng, selamat malam. Selamat malam Mbak Api. Mas Uceng, bagaimana Anda melihat open legal policy, apa maksudnya dalam pembahasan kita soal ranah MK memutuskan apakah proporsional terbuka atau tertutup? Juga saya mengutip statement dari Pak Mahfud MD, proporsional terbuka atau tertutup adalah urusan legislatif, bukan MK. Seperti apa Anda menjelaskan ini dalam ranah ketatanegaraan? Ya, secara sederhana kan sistem presidensil itu dibangun dengan konsep separation of power dan checks and balances. Jadi antar cabang kekuasaan itu dipisahkan, lalu kemudian mereka kali saling kontrol. Nah, bagaimana mereka dipisahkan itu artinya mereka punya ranah yang mereka kerjakan masing-masing. Salah satu yang memang perdebatan besar adalah apakah Mahkamah Konstitusi bisa bersifat legislasi? Itu yang disebut dengan perdebatan antara positive legislature dengan negative legislature. Bahwa pada sisi tertentu yang namanya DPR dan pemerintah itu adalah positive legislature karena bersifat menambah. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tugasnya hanyalah negative legislature, jadi bersifat mengurangi. Nah, artinya sebenarnya ada perdebatan soal seberapa jauh Mahkamah Konstitusi bisa menambah atau membunyikan sebuah pasal di dalam sebuah putusannya. Yang kedua, kita harus ingat bahwa yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah konstitusionalitas. Konstitusionalitas ini dalam artian dia tidak dibangun pada sekedar sistem atau metode dan cara, tetapi kemudian nilai-nilai yang dijaganya. Karena tadi saya setuju, saya sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, pada dasarnya ada konstruksi konstitusionalitas yang bisa dijaga oleh MK. Tetapi bukan berarti MK kemudian bisa mengubah atau masuk kerana sesuatu yang bersifat open legal policy. Karena policy itu pada dasarnya memang adalah milik legislatif, karena sifatnya yang tadi saya katakan adalah positive legislature. Nah, yang ketiga ini yang penting. Saya kira pada titik tertentu, taruhlah ya pada keadaan urgent, keadaan tertentu, bisa baca banyak sekali teori-teori yang bisa mengatakan, oke, MK boleh masuk dalam kondisi tertentu, tetapi ada semacam batasan sebenarnya kapan MK bisa masuk ke dalam atau menilai sebuah open legal policy. Misalnya, satu, dan MK sendiri sudah pernah menyebutkan di dalam beberapa putusannya, open legal policy itu tetap harus konstitusional. Jadi walaupun dia terbuka, dia tetap harus konstitusional. Dan yang kedua, dia harus tidak berlawanan dengan rasionalitas, rasionalitas hukum. Nah, saya kira substansi yang tadi dibicarakan bahwa kita bicara soal menjaga kedaulatan rakyat, kita bicara menjaga, kita bicara soal kondisi yang pas untuk Indonesia, saya kira itu membuat proporsional terbuka suara terbanyak memang adalah pilihan pembentuk undang-undang dulu. Dan saya kira harusnya memang dipertahankan untuk menguatkan begitu banyak hal dalam konsepsi kepartaian maupun kebemiluan yang kita harapkan. Baik, Mas Uceng dan Mbak Titi, kita harus jeda. Dan nanti kita akan lanjutkan soal ini banyak pertanyaan. Bisakah kemudian MK mengubah putusan mereka sendiri di masa lalu? Kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. MK sendiri telah memilih jalan konstitusional dengan menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif di negeri ini. Kita lanjutkan pembahasannya. Tetaplah bersama, Kak. Ya, baik. Mas Uceng, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Titi, bagaimana dengan keputusan MK yang sifatnya final dan mengikat? Bagaimana kaitannya dengan apa yang saat ini tengah di judicial review, terutama soal sistem proporsional terbuka atau tertutup? Sebenarnya kalau kita baca putusan terdahulu ya di Mahkamah Konstitusi, kala itu yang bicara soal penentuan kursi ya di tahapan tertentu, itu MK membangun logikanya bahwa harusnya putusan, harusnya metode proses pemilihan itu, itu menjaga kedaulatan rakyat. Itu kunci dasarnya. Jadi kedaulatan rakyat itu yang kemudian diterjemahkan bahwa rakyat harusnya berdaulat. Dalam artian rakyat memiliki sifat, keterikatan langsung dengan proses pemilihan, tidak lagi dengan proses yang agak berjarak ya dengan beli kucing dalam karung begitu. Nah yang kedua saya harus ingatkan bahwa putusan MK memang pada dasarnya dia mengikat ya, bahwa bisakah terjadi perubahan ya tentu kita akui, tidak ada masalah bisa terjadi perubahan. Tapi pada saat yang sama saya kira, Mahkamah Konstitusi harusnya mempertahankan nilai konstitusionalitas yang pernah dia bicarakan. Karena kita bicara soal nilai. Lagi-lagi kalau bicara soal sistem, mekanisme, dan lain-lain sebagainya, saya kira itu bisa berubah ya seiring dengan perkembangan zaman. Tapi kalau kita bicara soal nilai, maka nilai dasar yang dulu diputuskan oleh MK pada putusan terdahulu itu adalah menjaga kedaulatan rakyat. Dan saya kira penilai itulah yang harusnya dipertahankan atau nilai itulah yang harus diputuskan, tak kalah putusan dihadapkan dengan persoalan yang serupa pada hari ini. Baik, kita akan jeda kembali. Mbak Titi, nanti saya minta tanggapan Anda. Termasuk juga sebatas mana MK bisa memberikan putusan terkait open legal policy. Sempat juga tadi dibahas oleh Mas Uceng. Tapi apakah MK bisa imparsial dan juga independen? Dan mengingat unsur dari komposisi sembilan hakim ini mewakili MA, DPR, dan juga Presiden. Kita akan bahas, nanti kami akan tampilkan grafiknya. Usa jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Pak Bersa, kita lanjutkan Mbak Titi dengan berjalannya judicial review ini di MK. Pertanyaan berikutnya, apakah MK bisa independen? Dan beberapa tanggapan, salah satunya, contohnya Mbak Rai Rangkuti mengatakan tidak yakin soal independensi hakim. Tapi bagaimana dengan Anda sendiri, Mbak Titi? Apa tanggapan Anda melihat komposisi dari sembilan hakim ini mewakili unsur MA, DPR, dan juga Presiden? Akan juga kami tampilkan sambil Anda menjelaskan. Ya, ini isu yang tarik-menarik politiknya sangat kuat ya. Saya sendiri mendengar beberapa rumor, misalnya ada skenario A, skenario B, bahwa ini sudah dikondisikan, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memastikan bahwa kita semua terus meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk berdiri di atas imparsialitas dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena mengapa ini adalah menjadi pertaruhan Mahkamah di tengah banyak sekali kontroversi yang sedang dihadapi, dan upaya untuk menarik Mahkamah ke dalam kontestasi dan kepentingan politik partisan. Pada 2024, peran Mahkamah itu sangat besar. Menyelesaikan seluruh perselisihan hasil, baik untuk pemilu, pilek, pilpres, dan juga untuk pilkada, selain fungsi pengujian undang-undang. Maka saya melihat sebenarnya perkara ini menjadi salah satu titik balik untuk betul-betul meyakinkan publik bahwa Mahkamah Konstitusi kita dengan keteguhannya, dengan integritasnya, mampu menekan segala pengaruh. Jadi kalau Mahkamah bisa berpegangan, pada tadi ya, berpegangan penuh pada konstitusionalitas dalam memutus terkait dengan norma sistem pemilu ini, mudah-mudahan segala spekulasi, kontroversi yang beredar itu bisa dipatahkan, dan Mahkamah akan hadir sebagai salah satu pilar yang memang menjaga integritas sistem politik dan sistem hukum kita. Ini memang menjadi kasus yang bisa disebut sebagai salah satu perkara yang menjadi pertaruhan Mahkamah Konstitusi. Dan kita tidak bisa lain, Mbak Afi, selain mendorong Mahkamah Konstitusi untuk betul-betul tadi, berpegangan pada prinsip-prinsip sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mbak Titi, dalam posisi saat ini, bisakah terbaca standing position dari para hakim MK? Siapa di kubu mana? Antara pilihan proporsional terbuka atau tertutup? Ya, kalau kita lihat begini ya, kalau Mahkamah konsisten saja. Dengan putusan mereka terakhir soal model keserentakan pemilu, dalam putusan itu Mahkamah menyatakan, model keserentakan pemilu adalah open legal policy, otoritas pembentuk undang-undang untuk memutuskan. Tapi Mahkamah memberikan lima parameter yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang di dalam memilih model keserentakan. Dalam putusan itu tidak ada satupun yang dissenting opinion, semua bulan. Jadi ketika Mahkamah membuat keputusan soal model keserentakan pemilu, itu kan adalah salah satu variable sistem pemilu. Jadi sistem pemilu itu variabelnya ada empat variable utama, ada dua variable pendukung. Nah soal jadwal tadi model keserentakan, itu adalah salah satu variable dalam pendukung sistem pemilu. Dan Mahkamah tegas menyatakan, pilihan model itu adalah open legal policy. Jadi syaratnya ada lima. Pertama, kalau dilakukan dengan merevisi undang-undang, revisinya harus jauh-jauh hari. Yang kedua, kalau ada implikasi teknis, itu harus disimulasikan dengan intensif dan berulang-ulang. Yang ketiga, memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Yang keempat, memudahkan pemilih. Dan yang kelima, tidak acapkali mengubah-ubah sistem pemilihan langsung. Jadi kalau dilihat bagaimana solidnya hakim MK di dalam memutus soal pilihan model keserentakan pemilu, mestinya soal sistem pemilu ini juga tidak ada perbedaannya di antara para hakim begitu. Baik, apakah kemudian bulatan itu masih kita bisa percaya ada di Mahkamah Konstitusi? Mas Uceng, bisakah kita percaya bahwa MK itu tetap menjadi penjaga pilar konstitusi Indonesia? Saya kira ada tiga kemungkinan ya, pertarungan yang mungkin terjadi di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentu saja pertarungan kepentingan politik. Ya karena biar bagaimanapun ada hakim yang memang dimasukkan dan didukung oleh partai tertentu. Kenapa bisa masuk ke MK dan lain sebagainya, kita semua tahu itu. Jadi pertarungan politiknya pasti akan kuat. Yang kedua bisa jadi ada pertarungan antar pribadi di hakim MK sendiri. Karena kita ketahui sebentar lagi akan terjadi pemilihan ketua dan blok-blok itu akan tercipta. Dan mereka butuh dukungan tertentu untuk membuat blok menjadi siapa? Menjadi ketua MK. Dan yang ketiga tentu saja adalah perang antar pengetahuan atau apa kapasitas pemikiran hukum yang mereka punya. Dan saya kira kalau kita menggunakan perang yang terakhir tadi, saya setuju dengan Mbak Titi dalam artian harusnya sudah selesai. Nggak perlu dilanjutkan lagi perdebatan kita. Harusnya MK kalau konsisten sesuai dengan cara berpikirnya selama ini, sesuai dengan metode hukum, penalaran hukum yang mereka pakai. Harusnya permohonan ini ditolak ya. Karena harusnya proses ini proporsional terbuka suara terbanyak tetap dipertahankan. Nah yang saya khawatirkan adalah dua yang di awal tadi. Yang pertama, ya. Dua yang di awal ya, yang jadi peranman partai politik, pertarungan partai, kepentingan partai politik, dan pertarungan antar pribadi di Mahkamah Konstitusi yang bisa jadi mereka dorong dengan upaya mencari dukungan politik. Nah saya kira ini yang harus kita ingatkan ke Hakim Konstitusi berulang kali, karena biar baik manapun hanya itu yang bisa kita lakukan bahwa satu jelas sekali bahwa mereka itu adalah negarawan yang harusnya berpikirnya adalah terhadap negara, bukan terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan partai politik. Dan yang kedua pada saat yang sama kita harus teriakkan hal yang sama kepada partai politik, berhentilah untuk merecoki kekuasaan kehakiman. Karena politisasi kekuasaan kehakiman itu menjadi sangat buruk sebenarnya bagi masa depan penegakan hukum dan konstitusi di Republik ini. Baik, terima kasih Mas Uceng dan Mbak Titi untuk diskusi kita. Kita nantikan bagaimana nanti putusan MK untuk menjaga atau menjadi penjaga pilar konstitusi negeri ini. Terima kasih untuk waktu Anda di Pernintai News pada malam hari ini.